Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 34. Sekarang setelah mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan lama Yang Liyahai dan Tangguh, membuat Yang Kiong Sian jadi mengeluarkan seluruh kepandainya. Berempat pengemis-pengemis ketang ini telah bergerak dengan lincah, masing-masing mengincar bagian yang mematikan di tubuh si lama. Dal Pak Kacin memiliki semacam ilmu yang aneh. Setiap kali dia menggerakkan sepasang tangannya, maka dari kedua telapak tangannya itu keluar angin yang panas sekali seperti kobaran api. Dan juga terlihat jelas sekali bahwa Dal Pak Kacin bagaikan memiliki ilmu aduk, yaitu semacam ilmu kebal yang tidak mempain oleh senjata tajam atau juga pukulan tangan kosong dan cengkeraman. Dengan demikian membuat Dal Pak Kacin leluasa sekali untuk bergerak mendesak keempat orang lawannya. Sedangkan Yang Kiong Sian berempat semakin lama jadi semakin terdesak. Walaupun bagaimana memang terlihat jelas bahwa Sang Tiang Lo dan Fo'at Tiang Ie telah terdesak sangat hebat. Beberapa kali mereka berjumpalitan karena terpaksa harus mengelakkan diri dengan tergesa dari serangan lawan yang tangguh itu dengan gerakan yang terpaksa, jika tidak tentu mereka akan bercelaka. Sedangkan Bos Yang Hang sendiri telah dua kali memuntahkan darah segar, sebab dadanya telah kena dihantam dengan hebat sekali oleh tangan Dal Pak Kacin. Dal Pak Kacin sendiri yang memiliki kepandaian sangat tinggi biasanya tidak pernah memandang sebelah macu kepada lawan-lawannya. Akan tetapi sekarang setelah lewat belasan jurus dan ternyata dia belum juga berhasil merubuhkan lawan-lawannya itu membuat Dal Pak Kacin penasaran bukan main. Dengan mengeluarkan suara teriakan dan bentakan yang keras, Dal Pak Kacin telah melompat menerjang sepasang tangannya telah berubah kera bergeraknya, di mana sepasang tangan itu sebentar menyelang ke atas dan ke bawah tidak dapat diduga sebelumnya. Hanya yang jelas dan pasti bahwa dari kedua telapak tangan Dal Pak Kacin mengalir kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya dan selalu mendesak Yang Kiong Sian berempat dengan keras. Yang Kiong Sian selama bertempur telah memperhatikan Kero bertempur Dal Pak Kacin. Sesungguhnya hatinya mulai tidak tenang, karena jika keadaan seperti ini berlangsung beberapa saat lagi, miscaya akan menyebabkan Dal Pak Kacin bisa memanggil pengawal istana lainnya, atau juga pengawal istana lainnya bisa mendengar suara keributan tersebut dan berdatangan. Dengan demikian, tentu Yang Kiong Sian berempat akan menghadapi ancaman yang cukup hebat. Dan tampak jelas, betapa Yang Kiong Sian berusaha secepat mungkin untuk mengetahui di mana letak kelemahan Dal Pak Kacin. Menurut penglihatannya, mengamati Kero bersilat Dal Pak Kacin, bahwa lama itu selalu mempergunakan telapak tangannya untuk menyerang dengan tenaga dalamnya. Dan biasanya seseorang yang telah mahir kepandayan luekangnya, sehingga setiap kali menyerang mengandalkan luekangnya tersebut untuk menyerang, tentu kelemahannya terletak di kedua kakinya. Setiap jago yang memiliki luekang yang tinggi dan selalu mengandalkan luekangnya, miscaya jika tengah bertempur dengan lawannya akan mengerahkan seluruh kepandayannya pada kedua telapak tangannya, dan itu akan membuat dia lengah dan tidak menyalurkan kekuatan tenaga luekangnya pada kedua kakinya. Dengan begitu, setelah memperhatikan sejenak lamanya, segera juga tampak Yang Kiong Sian merubah Kero bersilatnya. Jika semula dia bersilat mengandalkan kekerasan untuk keras dilawan keras. Sekarang ini justru Yang Kiong Sian telah merubah Kero bersilatnya. Dia telah mempergunakan kelunakan, dia lebih banyak mengelakkan diri dari setiap serangan lawannya, dan jika menyerang Yang Kiong Sian mengincar bagian bawah dari lawannya, yaitu kedua kaki dari Dalpatacin. Waktu itu, Yang Kiong Sian pun telah meneriaki ketiga orang kawannya dengan mempergunakan kata-kata sandi, memberitahukan kelemahan dari Dalpatacin, agar mereka bertiga juga menyerang Dalpatacin dengan mempergunakan taktik seperti yang dipergunakannya, yaitu menyerang bagian bawahnya. Serentak mereka berempat selalu menyerang bagian bawah penjagaan Dalpatacin. Dan apa yang diduga oleh Yang Kiong Sian tidak salah, karena setelah diserang dengan gencar bagian bawahnya, yaitu pada kedua kakinya, telah membuat Dalpatacin jadi kebuakan dan bergelisah, di mana lama ini jadi sibuk sekali untuk bergelit ke sana kemari menghindarkan diri. Dan serangannya jadi berkurang, karena dia sibuk sekali untuk menghindarkan diri dari setiap serangan lawan pada kedua kakinya. Tubuh Dalpatacin telah berkelebat-kelebat bagaikan bayangan saja. Akan tetapi keempat pengemis itu pun bukan lawan yang ringan, karena mereka tidak jarang sengaja telah bergulingan di lantai. Dengan demikian mereka dapat menyerang bagian bawah Dalpatacin dengan gencar. Sedangkan Dalpatacin sendiri yang menyaksikan hal seperti itu, jadi gusar dan penasaran. Dia menyadari bahwa keempat orang lawannya ini telah mengetahui kelemahan dirinya, karenanya telah mendesak terus ke bagian bawah pada arah kedua kakinya, di mana memang memiliki kuda-kuda yang tidak begitu kuat. Di saat itu Yang Kiong Sian yang tidak mau membuang-buang waktu lagi telah berseru nyaring, tahu-tahu tubuhnya telah menggelinding di lantai. Sepasang tangan dan juga kedua kakinya telah bergerak ke sana kemari dengan cepat sekali menyerang kedua kaki Dalpatacin. Dalpatacin sendiri sibuk sekali melompat ke sana kemari menghindarkan diri. Beberapa kali kedua kaki dari Dalpatacin kena diserampang oleh tendangan kaki Yang Kiong Sian, di mana dia hampir jatuh terpelanting. Akan tetapi memang dasarnya Lue Kang dari lama itu sangat kuat, dia bisa melindungi kedua kakinya itu dengan tenaga. Lue Kang tersebut. Dengan demikian tendangan dari Yang Kiong Sian akhirnya mengenai tempat sasaran yang sangat keras sekali. Waktu kakinya membentur kaki Dalpatacin, membuat Yang Kiong Sian menderita kesakitan yang cukup hebat. Sedangkan ketiga orang adik angkat Yang Kiong Sian, yaitu Fo'at Tiang Ie dan San Tiang Lo serta Bo Siang Hong, pun tidak tinggal diam, dengan gencar mereka pun telah menyerang bagian bawah penjagaan Dalpatacin. Setiap kali mereka menyerang, semuanya dilakukan dengan serentak. Hal ini membuat Dalpatacin jadi agak repot. Walaupun setiap serangan yang dilancarkan mereka dapat dihindarkan si lama, akan tetapi tidak urung lama ini berulang kali hampir terkena serangan itu. Boleh dibilang sekarang berbalik keadaan mereka, jika sebelumnya Dalpatacin selalu mendesak dengan serangan-serangannya yang mengandung maut. Akan tetapi sekarang justru Dalpatacin yang lebih banyak berkelit, sedangkan keempat orang lawannya itu, pengemis-pengemis Kepang, telah melancarkan serangan dengan gencar. Dengan begitu Dalpatacin jadi marah dan penasaran, dan dia menyadari jika hal ini berlarut-larut, jelas akan membuat keempat orang lawannya memiliki kesempatan untuk berusaha meloloskan diri. Karena Dalpatacin tidak mau membuang-buang waktu lagi, dia telah mengeluarkan suara siulan yang nyaring sekali, dan tampak jelas betapa tubuh Dalpatacin juga telah melompat ke tengah udara. Gerakannya itu untuk menyelamatkan diri dari serangan yang Kiong Sian berempat. Juga dengan mempergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik itu, Dalpatacin berusaha untuk bersiul kembali dengan suara yang nyaring bukan main. Dengan demikian, segera juga tampak beberapa sosok bayangan tengah berlari-lari mendatangi dengan cepat. Yang Kiong Sian jadi terkesiap hatinya, demikian juga ketiga pengemis Kepang lainnya. Mereka menyadari bahwa suara siulan dari Dalpatacin tadi rupanya memanggil orang-orangnya atau pengawal istana lainnya untuk meminta bala bantuan. Jika saja di situ telah berkumpul para pengawal istana, walaupun bagaimana tingginya kepandayan Yang Kiong Sian berempat, jangan harap mereka bisa meloloskan diri. Menyaksikan hal itu, Yang Kiong Sian berpikir cepat sekali. Angin keras dia berseru meneriaki kawan-kawannya. Ketiga orang kawannya mengerti bahwa mereka dianjurkan agar melarikan diri. Begitulah, di saat tubuh Dalpatacin melayang di tengah udara, Yang Kiong Sian berempat mempergunakan kesempatan tersebut untuk memutar tubuh. Dengan mengerahkan seluruh ginkang mereka, keempat pengemis itu melompat meninggalkan ruangan itu. Maksud mereka ingin melarikan diri. Akan tetapi Dalpatacin mana mau membiarkan mereka berempat meloloskan diri begitu saja? Ketika melihat keempat pengemis itu ingin melarikan diri, dengan sebat sekali Dalpatacin telah bergerak. Ternyata dia telah melontarkan beberapa batang jarum halus yang menyambar kepada Yang Kiong Sian berempat. Yang Kiong Sian berempat merasakan angin yang menyambar halus di belakang mereka. Dengan gesit mereka mengelakkan diri. Namun dengan demikian, gerakan mereka sendiri untuk meloloskan diri terlambat. Waktu itu Dalpatacin telah meluncur cepat sekali menyusul mereka. Terpisah cukup jauh tampak belasan orang pengawal istana yang tengah berlari mendatangi. Yang Kiong Sian menyaksikan keadaan seperti itu jadi nekat. Kalian bertiga pergi meloloskan diri lebih dulu, biarlah aku yang akan menghadapi lama ini teriaknya. Dia menganjurkan Fuat Tiang Ie bertiga pergi meloloskan diri terlebih dulu, dan dia memang memutar tubuhnya, dengan gerakan yang sangat cepat sekali, sepasang tangannya menyerang memapak kepada Dalpatacin. Karena serangan Yang Kiong Sian menyebabkan Dalpatacin mau atau tidak mau harus menangkis dengan memergunakan tangan kirinya. Dan karena dia menangkis, Fuat Tiang Ie dari yang lainnya telah berlari jauh. Bukan main murkanya Dalpatacin. Dengan bengis berulang kali dan menyerang Yang Kiong Sian. Yang Kiong Sian memang merasakan betapa tenaga serangan Dalpatacin membuatnya sesak bernapas. Akan tetapi dia masih sanggup untuk menghadapi serangan itu dengan berulang kali berkelit, dan balas menyerang dengan mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya. Gerakan yang dilakukan oleh Yang Kiong Sian merupakan jurus-jurus untuk memelah diri saja. Gerakan-gerakan seperti itu walaupun menyebabkan Dalpatacin tidak bisa menyerang dan merubuhkan dirinya, akan tetapi dia pun tidak bisa mendesak Dalpatacin untuk meloloskan diri. Sedangkan belasan orang pengawal istana telah tiba di tempat tersebut segera mereka mengekungnya dengan ketat. Kalian bekuk anjing kurap ini berseru Dalpatacin sambil melompat mundur, dan waktu itu belasan orang pengawal istana tersebut telah meluruk menyerang kepada Yang Kiong Sian. Sedangkan Dalpatacin sendiri telah menjejakan kakinya, tubuhnya seperti terbang telah mengejar Fuat Tiang Ie dan juga berusaha untuk merintangi mereka melarikan diri. Karena dia memiliki ginkang yang berada di atas ketiga orang itu, dengan demikian dalam waktu sekejap saja dia telah berhasil mengejar ketiga orang itu. Dengan gerakan tubuh seperti seekor burung Raja Wali tengah menyambar mangsanya, tampak tubuh Dalpatacin telah meluncur melintang di hadapan ketiga orang itu. Sepasang tangan Dalpatacin juga tidak tinggal diam. Dia telah menggerakkan sepasang tangannya untuk menyerangnya. Kali ini Dalpatacin telah menyerangnya dengan mempergunakan delapan bagian tenaga lewekangnya. Angin yang menerjang kepada Fuat Tiang Ie bertiga seperti juga terjangan angin puyuh. Dengan demikian membuat ketiga orang pengemis itu harus berusaha membendung tenaga serangan lawannya dengan tangkisan yang sekuat tenaga. Akan tetapi tidak urung mereka bertiga telah terpelanting oleh desakan angin serangan Dalpatacin. Sedangkan Dalpatacin mengulangi lagi serangannya, dan kedua telapak tangannya yang serentak, maka kekuatan tenaga serangannya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Hebat bukan Main Kero menyerang Dalpatacin waktu itu. Fuat Tiang Ie baru saja melompat bangun, dan ketika itulah angin serangan Dalpatacin telah menyambar datang sehingga tubuh orang si Fuat tersebut terpental bergulingan di atas lantai. Sedangkan kedua pengemis lainnya telah melompat menerjang kepada Dalpatacin. Dua pasang tangan mereka, menyambar ke arah batok kepala dan bahu Dalpatacin. Namun Dalpatacin bergerak sangat cepat sekali. Dia telah menangkis dengan kibasan tangannya membuat kedua lawannya itu terpental, sama nasibnya seperti halnya Fuat Tiang Ie. Dalpatacin mengeluarkan suara tertawa mengejek, segera juga dia melompat untuk menyerang lebih jauh, sehingga membuat ketiga pengemis itu mengeluh. Mereka telah terluka di dalam tubuh yang tidak ringan akibat serangan yang tadi oleh Dalpatacin. Sekarang Dalpatacin telah menyerang mereka pula tidak kalah hebatnya. Dengan demikian, jika memang menyambuti dengan kekerasan, jelas mereka akan terluka lebih hebat lagi. Tetapi jika mereka tidak menangkis, tentu mereka pun akan menjadi korban serangan itu di mana mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengelakkan diri. Dalpatacin yang menyaksikan keadaan ketiga orang lawannya itu telah memperdengarkan suara tertawa mengejek, sedangkan tenaga serangannya itu telah ditambah pula lebih kuat. Dengan semangat yang terbangun dan mati yang memancarkan sinar yang bengis, Dalpatacin telah bernafsu sekali ingin membinasakan ketiga orang lawannya dalam satu kali serangan ini. Waktu itulah tampak Fuat yang ia menjadi nekat. Dia mengetahui bahwa dirinya dan kedua orang kawannya itu tidak bisa meloloskan diri, karenanya dia telah mengeluarkan suara bentakan dekat. Justru waktu tangan kanan dari Dalpatacin meluncur ke arah dirinya, Fuat yang ia telah melompat menerjang lama itu sambil mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya yang diulurkan untuk menyampok serangan lama tersebut. Sedangkan Bos Yang Hang sendiri telah mengeluarkan pekek yang keras, tubuh melompat sambil menyerang tidak kalah hebatnya, karena dia pun berpikiran sama seperti Fuat yang ia. Gerakan kedua pengemis ini mengejutkan Dalpatacin. Semula dia agirang sebab melihat bahwa serangannya itu tentu akan berhasil dengan memuaskan untuk membinasakan ketiga orang lawannya. Siapa tahu kedua pengemis itu berlaku nekat, dan tenaga serangan mereka, walaupun tidak setangguh ilmu pukulannya, akan tetapi juga tidak bisa diremahkan oleh Dalpatacin. Waktu itulah dua kekuatan antara kedua pengemis dan tenaga Dalpatacin saling bentur. Bentrokan yang terjadi membuat tubuh Dalpatacin terhuyung-huyung beberapa langkah. Sedangkan tubuh kedua pengemis itu, Fuat yang ia dan Bos Yang Hang sendiri terpental keras sekali, tubuh mereka bergulingan di lantai dan tidak bergerak lagi. Ping San tidak sadarkan diri. Pengemis yang seorangnya lagi, yaitu San Tiang Lo yang menyaksikan nasib kedua sahabat mereka itu telah menjadi nekat juga. Dia mengeluarkan suara jeritan gusar dan ingin mengadu jiwa. Dengan cepat dia menerjang, dan setiap serangan dari kedua tangannya memaksa Dalpatacin sementara menghindarkannya dengan kelitan-kelitan yang gesit sekali. Dalpatacin memang telah terluka di dalam akibat serangan kedua pengemis lainnya, belum lagi dia bisa mempersatukan kembali luwakangnya, justru telah datang serangan dari San Tiang Lo, membuat dia memaksakan diri untuk menangkis sedapat mungkin. Namun ini justru merupakan suatu keuntungan yang tidak kecil buat San Tiang Lo, karena tenaga tangkisan yang dilakukan Dalpatacin tidak sekeras seperti tadi, sehingga tenaga dalam dari San Tiang Lo telah berhasil membuatnya terhuyung beberapa langkah. Mempergunakan kesempatan itu, San Tiang Lo menyambar tubuh kedua orang kawannya, yang pinggang mereka masing-masing. Dikempit oleh tangan kiri dan tangan kanannya lalu melompat keluar dari ruangan itu, menerobos lari ke taman yang luas, dan menyembunyikan diri di balik batu-batu gunung buatan. Waktu itu Yang Kiong Sian yang tengah dikepung oleh peluhan orang pengawal istana memberikan perlawanan dengan gigih. Hanya saja kepandaian dari para pengawal istana itu tidak sehebat Dalpatacin, dengan sendirinya Yang Kiong Sian walaupun telah terluka di dalam Yang Parah, toh dia masih bisa memberikan perlawanan. Malah beberapa kali Yang Kiong Sian telah berhasil merubuhkan tiga orang pahlawan istana, kemudian menerobos ke bagian Yang Lowong. Tubuhnya melesat cepat sekali ke tengah udara, lalu dengan segera berlari meninggalkan tempat itu. Para pahlawan istana yang lainnya segera mengejar dengan cepat sekali. Dan di dalam keadaan seperti itu, tampak jelas mereka berusaha untuk dapat menangkap Yang Kiong Sian. Hanya saja Yang Kiong Sian telah mengerahkan seluruh kekuatan ginkangnya. Dia berlari dengan cepat sekali, dan berbelok masuk ke dalam taman. Ketika berada dalam taman segera juga dia melompati dinding, dan tubuhnya melesat keluar istana. Gerakannya itu memang cukup menolongnya, karena para pengejarnya yang memiliki ginkang tidak setinggi dia, tidak dapat melompati dinding dan harus jalan memutar untuk keluar dari taman tersebut. Mempergunakan kesempatan yang ada itulah, Yang Kiong Sian telah menghilang dan lenyap dalam kegelapan malam. Hanya saja hati Yang Kiong Sian jadi bergelisah sekali, karena dia menguatirkan keselamatan ketiga orang kawannya, yang tidak diketahuinya. Apakah dapat meloloskan diri atau tidak? Waktu itu di antara kegelapan malam, di belakang tubuhnya tampak api yang terbang dari obor yang dibawa oleh para pengejarnya, namun Yang Kiong Sian tidak memperdulikannya. Dia berlari terus dengan cepat sekali, sehingga dalam waktu sekejap mati saja dia telah meninggalkan kota raja cukup jauh. Pilihan satu-satunya buat Yang Kiong Sian adalah kembali ke kudil tua di mana Sam Chie Sien Kek berada. Hatinya tetap tidak tenang, karena dia menguatirkan ketiga orang kawannya, kalau tertangkap oleh Dapak Tachin dan orang-orangnya. Ketika Yang Kiong Sian tiba di kudil tua itu memang ketiga orang kawannya itu masih juga belum kembali. Sam Chie Sien Kek yang telah menyambut kembalinya dia. Dan waktu Yang Kiong Sian mengeluarkan seluruh obat-obatan yang telah dicurinya itu, Sam Chie Sien Kek memeriksanya. Wajah Sam Chie Sien Kek tetap muram, karena dia tidak berhasil menemukan barang yang diinginkannya yaitu Lian Som. Setelah menantikan sekian lama, masih juga ketiga orang pengemis lainnya belum kembali, membuat Yang Kiong Sian dan Sam Chie Sien Kek bergelisah. Malah Sam Chie Sien Kek sendiri mengusulkan untuk mengirim orang-orangnya pergi ke kota Raja guna mencari keterangan. Namun Yang Kiong Sian telah menyadari bahaya yang tidak kecil buat orang-orangnya Sam Chie Sien Kek jika mereka berkeliaran di kota Raja. Jelas Dal Pak Kecin maupun orang-orangnya itu, para pahlawan istana, telah melihat bahwa Yang Kiong Sian dan ketiga orang sahabatnya adalah orang-orang Kepang yang pakaian bagai pengemis. Karena itu, akibat adanya kejadian tersebut, boleh jadi setiap pengemis yang berkeliaran di kota Raja akan ditangkap oleh orang-orang Kaisar. Itulah sebabnya mengapa Yang Kiong Sian telah menolak usul yang diberikan oleh Sam Chie Sien Kek. Sedangkan Fuat Tiang Ie bertiga yang tengah bersembunyi di balik batu gunung-gunungan buatan, telah berdiam diri sampai menjelang Fajar, Dal Pak Kecin bersama para pahlawan istana telah mencari ke sana kemari, namun tidak berhasil menemui jejak mereka. Ia pun menduga bahwa ketiga pengemis itu telah melarikan diri. Pagi telah tiba dan sinar matahari, pagi pun yang hangat telah menyinari seluruh permukaan bumi. Waktu itu Bos Yang Hang sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk meloloskan diri, karena di istana Kaisar telah dijaga ketat. Bertiga dengan kedua kawannya mereka tetap mendekam di tempat persembunyiannya. Bos Yang Hang bermaksud untuk menanti Seng Malam telah tiba kembali, barulah di saat itu mereka akan berusaha meloloskan diri. Berusaha meloloskan diri di waktu siang hari seperti itu hanyalah bahaya yang akan mereka terima. Dengan demikian, mereka harus bersabar. Bukankah untuk menyelamatkan jiwa Wiali yang tocu masih terdapat kesempatan satu hari? Karena itu Bos Yang Hang bertiga tetap berdiam di tempat persembunyian mereka. Malam harinya, istana Kaisar tetap dijaga dengan ketat. Apalagi yang diduga oleh Yang Kiong Sian memang terbukti, karena sejak pagi tadi setiap pengemis Yauk terdapat di Kota Raja, tentu ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan. Mereka diperiksa dengan keras dan dengis, dan juga mereka disiksa untuk dipaksa memberikan pengakuan. Akan tetapi, pengemis-pengemis itu yang memang tidak tahu menahu perihal Yang Kiong Sian berempat, jadi tidak bisa memberikan keterangan apapun juga. Di waktu itu, Sam Chie Sien Kae sendiri sibuk sekali menyebar orang-orangnya, karena walaupun bagaimana Sam Chie Sien Kae tidak bisa membiarkan murid-murid Kae Pang ditawan oleh orang-orang istana, dan Sam Chie Sien Kae ingin berusaha membebaskan mereka. Yang Kiong Sian yang menantikan kembalinya Boss Yang Hang bertiga dengan Fuat Tiang Ie dan Sam Tiang Lo, maka menduga bahwa ketiga orang kawan mereka itu telah tertawan oleh pihak kerajaan. Karnanya hati Yang Kiong Sian berduka bukan main. Yang membuat dia tambah berduka justru obat-obat yang telah dicurinya tidak satupun yang merupakan obat yang tengah dicarinya untuk menyelamatkan Wiel Yang Tochung. Tetapi ketika Seng Rembulan mulai memperlihatkan diri lagi, tidak terduga sama sekali Boss Yang Hang bertiga dengan Fuat Tiang Ie dan Sam Tiang Lo telah kembali. Boss Yang Hang mengempit kedua sahabat itu di tangan kiri dan tangan kanannya. Keadaan Sam Tiang Lo dan Fuat Tiang Ie dalam keadaan yang cukup parah. Mereka bertiga telah mengantongi cukup banyak bermacam-macam obat, dan justru ketika mereka mengeluarkan obat-obatan itu, Sam Chiyue Sien Kae memeriksanya. Beberapa macam ramuan obat segera diberikan kepada Fuat Tiang Ie dan Sam Tiang Lo agar mereka dapat berkurang rasa sakitnya. Begitu juga dengan Yang Kiong Sian, dia telah diberikan semacam obat untuk menyembuh luka di dalam tubuhnya. Sam Chiyue Sien Kae waktu mencari-cari Lian Som di antara obat-obatan itu, wajahnya muram. Sejauh itu dia masih belum juga menemui obat yang dicarinya. Jika dilihat demikian tampaknya sulit untuk menolong jiwa Wiat Tiang Lo, karena obat yang kita cari itu tidak terdapat di sini Sam Chiyue Sien Kae sambil menyingkirkan separuh dari obatan-obatan yang telah dipilihnya. Memang telah kuduga bahwa untuk memperoleh Lian Som tidak mudah tetapi berkata sampai di situ, tiba-tiba matanya terpentang lebar-lebar, wajahnya berubah. Dan katanya dengan suara setengah berseru, ih, apa ini tanda seru dia pun telah mengeluarkan isi dari botol obat tersebut, yang ternyata merupakan sekuntum bunga berwarna jingga dan kehijau-hijauan. Waktu bunga itu dikeluarkan dari botolnya, seketika ruangan tersebut dipenuhi oleh bau harum semerbak yang aneh sekali, namun menyegarkan. Sam Chiyue Sien Kae mencium-cium kembang itu beberapa saat, wajahnya berseri-seri. Apakah kalian tidak menciumnya? Tanya Sam Chiyue Sien Kae dengan sikap gembira. Inilah bau harum dari suat Lian dan Jin Som, tentu kembang inilah yang tengah kita cari. Kemudian Sam Chiyue Sien Kae lebih menelitikan kembang itu, dia mengangguk-angguk girang bukan kepalang. Sedangkan yang Kiong Sien dan yang lainnya mengawasi dengan hati berdebar-debar. Karena tidak percuma mereka mempertaruhkan jiwa menyatroni Istana Kaisar, karena terbukti sekali ini bahwa usaha yang mereka cari itu telah ditemukan. Malah yang lebih menguntungkan, mereka telah mencuri obat-obatan yang tidak ternilai harganya, karena umumnya obat yang mereka sikat dari kamar obat Kaisar Boan Chiyue itu justru merupakan obat-obatan yang langka sekali dan jarang bisa diperoleh dalam dunia ini. Yang Kiong Sien menghala nafas lega. Sedangkan Sam Chiyue Sien Kae telah bekerja cepat sekali, di mana sepasang tangannya telah mengurut dan menotok tidak hentinya. Sedangkan kepada Yang Kiong Sien dia meminta agar kemang lian som tersebut dihancurkan dan dicampur dengan secangkir teh. Yang Kiong Sien bekerja cepat sekali. Waktu itu Yang Kiong Sien masih berada dalam keadaan pingsan, walaupun hampir dua hari lamanya dia selalu ditotok dan diurut, namun tetap saja dia masih belum sadarkan diri. Karenanya, keadaannya itu menguatirkan sekali. Akan tetapi dengan ditemukannya kemang lian som tersebut, maka harapan masih ada buat para pengemis itu bahwa Wiel yang tocu akan dapat tertolong. Kala itu, Sam Chiyue Sien Kae bekerja keras untuk menotok dan mengurut bagian-bagian terpenting di tubuh Wiel yang tocu, dan Yang Kiong Sien telah selesai menghancurkan kemang lian som tersebut yang dicampur dengan secangkir teh. Lalu perlahan-lahan diminumkan kepada Wiel yang tocu. Mereka meminumkannya dengan memegang kedua rahang Wiel yang tocu. Walaupun Wiel yang lo dalam keadaan pingsan, namun air hasil ramuan kemang lian som tersebut dapat tertelan juga sedikit demi sedikit. Setelah meminumkan habis satu cangkir penuh air ramuan kemang lian som tersebut, Sam Chiyue Sien Kae menghela nafas lega. Mudah-mudahan Jiwa Wiel yang lo dapat diselamatkan dia menggumam perlahan. Yang Kiong Sien dan ketiga pengemis lainnya memandang tegang. Apakah, apakah setelah diminumkannya air ramuan kemang lian som, Jiwa Wiel yang lo akan selamat? Katanya yang Kiong Sien dengan suara mengandung ketegangan. Sam Chiyue Sien Kae tersenyum, katanya, biasanya, luka di dalam yang bagaimanapun hebatnya, jika diberikan minum air campuran kemang lian som, tentu akan sembuh kembali. Karena jangankan yang terluka hebat dan pingsan, sedangkan yang jiwanya hampir keluar dari ujung kepala, jika minum air campuran kemang lian som, tentu jiwanya itu akan kembali ke raganya mendengar penjelasan Sam Chiyue Sien Kae, keempat pengemis berkarung delapan itu jadi girang. Mereka bersyukur bahwa mereka berhasil memperoleh kemang lian som tersebut. Sedangkan Sam Chiyue Sien Kae telah meneruskan perkataannya, Jika memang dalam dua hari will yang tiang lo masih belum siuman maka kita harus membuka beberapa jalan darah pusat di dekat dadanya, agar air campuran lian som yang mengaliri sekujur tubuhnya itu dapat menerobos masuk ke bagian-bagian penting pada jalan darah pusatnya keempat pengemis itu mengangguk. Mereka beristirahat, karena selama dua hari beruntun mereka sangat letih sekali. Sekarang setelah mereka berhasil memperoleh kemang lian som juga telah berhasil pula meminumkannya kepada wei tiang lo, maka mereka jadi jauh lebih tenang dan dapat beristirahat. Sedangkan di kota raja sendiri tengah diadakan pencarian yang ketat sekali terhadap yang kiyong sian berempat. Setiap pengemis yang ditemukan di dalam kota raja tentu ditangkap tanpa pilih bulu. Semua anggota Kepang yang biasanya memiliki tempat operasi di kota raja, telah mematuhi perintah dari Sam Chie Sien Kepang untuk tidak berkeliaran dulu di dalam kota. Karenanya mereka berkumpul di kuil tua tersebut. Waktu beredar terus dengan cepat, satu hari telah lalu. Wei liang tiang lo masih tetap dengan keadaannya, pingsan tidak sadarkan diri. Dan Sam Chie Sien Kepang berulang kali telah berusaha menotok beberapa jalan darahnya, akan tetapi kemajuan tidak diperoleh pada diri tiang lo pengemis itu. Keadaan wei liang tiang lo seperti itu telah membuat yang kiyong sian dan yang lainnya berkhawatir. Mereka jadi selalu mendampingi wei liang tiang lo, di mana tiang lo itu masih berada dalam keadaan pingsan. Sedangkan Sam Chie Sien Kepang tidak tinggal diam, bergantian dia telah menotok jalan darah di sekujur tubuh wei liang tiang lo, dibantu oleh yang kiyong sian berempat. Setelah lewat satu malaman lagi, mulai terlihat perkembangan yang cukup mengembirakan pada diri wei liang tiang lo, karena wei liang tocu mulai memperdengarkan keluhan. Walaupun dia masih berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Sedangkan saat itu, Sam Chie Sien Kepang semakin mempergiat totokan dan urutannya, dan juga telah meminta kepada yang kiyong sian dan ketiga pengemis berkarung delapan lainnya untuk bantu menguruti dan menotok jalan darah di tubuh tiang lo tersebut. Akhirnya wei liang tiang lo tersadar dari pingsannya, sepasang matanya terbuka perlahan-lahan dan terdengar dia bertanya dengan sikap keheranan, Hi, di mana aku berada tanda seru dan bola matu itu telah mencilak ke sana kemari. Waktu melihat Sam Chie Sien Kepang dan yang lainnya, segera juga dia menggumam perlahan, Oh, kiranya aku berada di tengah-tengah sahabat Sam Chie Sien Kepang, yang kiyong sian dan yang lainnya dirang bukan main. Mereka selain bersenyum juga telah mengucapkan rasa syukur mereka kepada Tian, yang mana akhirnya wei liang tiang lo telah tertolong jiwanya. Waktu itu, Sam Chie Sien Kepang sendiri telah mendekati kepalanya pada wei liang tiang lo katanya, Harap tiang lo beristirahat dengan tenang, kami menjaga di sini dan tiang lo tidak perlu khawatir terjadi suatu apapun juga wei liang tiang lo berusaha tersenyum, walaupun tampaknya sulit sekali buatnya tersenyum, dan katanya, terima kasih lalu dia. Memejamkan kembali matanya dan tidak mengucapkan kata-kata lainnya, tampaknya dia masih lemah sekali dan ingin beristirahat. Sam Chie Sien Kepang menghela nafas lega, dia berseru perlahan kepada yang kiyong sian dan yang lainnya, akhirnya tertolong juga yang kiyong sian berempat dan juga pengemis-pengemis lainnya yang banyak berkumpul di kudil tua itu, telah bergerang dan mengucapkan syukur atas kesembuhan dan tertolongnya jiwa wei liang tiang lo. Sam Chie Sien Kepang menanti sesaat lagi lamanya, sampai akhirnya dia telah mulai menotok pula beberapa jalan darah di tubuh wei liang tocu. Tiang lo itu tertidur nyenyak sekali. Wajahnya sudah tidak pucat kehitam-hitaman lagi, karena sekarang pada pipinya terlihat warna kemerah-merahan. Sedang Sam Chie Sien Kepang telah beristirahat. Lewat lagi satu hari, kesehatan wei liang tiang lo pulih, dan dia telah tersadar benar-benar dari pingsannya, mulai berangsur tenaga dan semangatnya pulih sebagai biasa. Hanya saja yang masih terlihat jelas, dia lemas dan membutuhkan istirahat yang cukup panjang, namun kesehatannya itu tidak terancam bahaya lagi. Sore itu wei liang tocu berusaha duduk dari rebahnya. Akan tetapi Sam Chie Sien Kepang telah mencegahnya dan memintanya agar dia tetap rebah untuk beristirahat. Satu hari lagi wei liang tocu beristirahat dan selama itu diadilayani oleh Sam Chie Sien Kepang dan yang lainnya, untuk makan dan minumnya. Sementara itu Sam Chie Sien Kepang hanya memberikan bubur kepada tiang lo ini, karena kesehatannya dikala itu baru saja sembuh, tidak boleh memakan nasi yang keras, yang kemungkinan bisa mengganggu kesehatannya. Dan bubur itu dimasak sendiri oleh Sam Chie Sien Kepang. Bukan main berterima kasihnya wei liang tiang lo memperoleh pertolongan dan rawatan demikian baik dari Sam Chie Sien Kepang dan para pengemis lainnya. Kesehatannya pun mulai pulih pula lebih baik. Di hari ketiganya, wei liang tiang lo telah dapat duduk dan bercerita. Tiang lo ini menceritakan bagaimana dia telah dilukai oleh Tia Tsu Hoa Tong, karena sebelumnya dia telah bertempur dengan Go Chin Talu dan Leng Kilumi. Juga tujuan wei liang tocu yang bermaksud membunuh Go Chin Talu dan Leng Kilumi, dua orang boan yang merupakan sumber kepengkhianatan dari ketiga orang tiang lo kei pang yaitu Nyeo Tiang Lo, Feng Tiang Lo dan Kan Tiang Lo. Karena dari itu, walaupun bagaimana, wei liang tiang lo mengatakan kepada Sam Chie Sien Kepang, jika kelak kesehatan telah pulih, tetap akan pergi mencari Go Chin Talu dan Leng Kilumi untuk membinasakan kedua orang boan itu. Dan wei liang tocu pun berpesan, sejak sekarang para pengemis kei pang tidak perlu memperdulikan dan melayani setiap perintah dari Nyeo Tiang Lo, Kan Tiang Lo dan Feng Tiang Lo. Ketiga tiang lo itu akan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, kata wei liang tiang lo lebih jauh. Dan dalam rapat besar di malaman Cap Go mendatang, keputusan itu akan diumumkan oleh pangcu Sam Chie Sien Kee dan pengemis-pengemis lainnya telah mengiakan dan mereka terkejut bukan main mengetahui bahwa tiga orang tiang lo partai mereka seperti Nyeo Tiang Lo, Feng Tiang Lo dan Kan Tiang Lo telah berhianat mengadakan kontak serta kerjasama dengan pihak boan, membuat mereka selain heran juga sangat kelusar sekali. Wei liang tiang lo tersenyum pahit, katanya, hal ini disebabkan perasaan yang tidak puas, karena Nyeo Tiang Lo, Kan Tiang Lo dan Feng Tiang Lo pernah dipecat dari kedudukannya sebagai tiang lo oleh OEye Pang Chu, OEye Yong. Mereka bertiga telah diturunkan tingkat kedudukannya dari sembilan karung menjadi delapan karung. Rupanya sakit hati dan dendam mereka itu terpendam terus, dan kini di saat mereka melihat Kepang akan terpecah belah, mereka ingin memergunakan kesempatan itu untuk merebut kedudukan dan kekuasaan di dalam Kepang. Tentu saja jika hanya mereka bertiga serta para pengikutnya, mereka tidak mungkin berhasil merebut kekuasaan di Kepang. Namun jika memang mereka memperoleh bantuan dari orang seribu empat belas, orang boan, di mana kaisar boan itu menggerakkan para pahlawan kerajaan, miscaya Kepang menghadapi urusan yang tidak kecil Sem Chie Sien Kee dan pengemis-pengemis lainnya, seketika bertambah murka. Malah di antara mereka ada yang tidak dapat menahan diri dan telah mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada ketiga Tiang Lo Kepang yang berhianat itu. Sedangkan Wee Liang Tiang Lo menghela nafas. Sementara itu kita tidak bisa mengatakan suatu apapun juga karena mereka masih resmi dengan kedudukan mereka sebagai Tiang Lo, dengan sendirinya kita pun tidak bisa bertindak menhakim sendiri. Walaupun data-data dan bukti telah berkumpul di tangan Pangcu, keputusan itu harus diambil dalam rapat besar Kepang seperti lazimnya. Karenanya kita harus menantikan sampai malaman Capro yang akan datang, saat mana Pangcu akan mengumumkan hasil perundingan tersebut dan juga memberitahukan kepada saudara-saudara kita di Kepang, bahwa ketiga Tiang Lo itu akan dipecat dari jabatan mereka dan juga akan dijatuhi hukuman mendengar penjelasan Wee Liang Tochoo itu, Sam Chie Sin Kei, Yang Kiong Sian, Fuat Tiang Ie, Bo Xiang Hang dan San Tiang Lo serta para pengemis lainnya telah mengiakan. Dan mereka menyadari betapa pentingnya arti dari hasil rapat besar yang akan diselenggarakan oleh Kepang tidak lama lagi, karena keputusan seluruh pemimpin pertemuan atau rapat besar tersebut. Begitulah, banyak yang mereka perbincangkan, selama itu Pulau Wee Liang Tochoo banyak sekali menceritakan perkembangan yang terjadi di markas Kepang. Semua pengemis mendengarkan sebaik-baiknya karena memang mereka umumnya berkelana dan jarang sekali berkumpul di markas pusat. Mereka baru akan pulang ke markas pusat jika saja Kepang mengadakan pertemuan atau rapat tertentu. Dengan begitu, banyak di antara mereka yang tidak begitu jelas mengenai perkembangan terakhir dan partai mereka. Dan sekarang Wee Liang Tochoo, salah seorang Tiang Lo mereka telah menceritakan keadaan di markas besar mereka, karenanya mereka jadi tertarik sekali. Tiga hari lagi telah lewat dengan cepat, kesehatan Wee Liang Tochoo pun telah pulih kembali sebagaimana sedia kala. Beruntung ia memperoleh pertolongan dengan kembang Lian Som sehingga Wee Liang Tochoo sembuh tanpa kurang suatu apapun juga. Pada pagi itu, Wee Liang Tochoo menyatakan keinginan guna menyatroni lagi Go Chin Talu dan Leng Kilumi. Akan tetapi Sam Chie Sin Kee dan para pengemis yang lainnya telah menjagahnya. Menurut Sam Chie Sin Kee, walaupun Win Liang Tochoo telah sembuh keseluruhannya dan kepandainya itu tidak berkurang, namun tetap saja dia agak lemah dengan membutuhkan waktu satu bulan untuk beristirahat, sampai benar-benar keadaan dan kekuatan maupun semangatnya pulih benar. Yang paling penting lagi justru tidak lama lagi akan tiba waktunya rapat besar Kee Pang kita kata Sam Chie Sin Kee. Memang lawan memiliki kepandain di bawah kepandain Wee Liang Lo, akan tetapi jika sampai pertempuran itu menyebabkan Wee Liang Lo terluka pula oleh akabulus mereka, bukankah hal ini akan membuat kita semua menyesal bahwa Wee Liang Lo tidak dapat hadir dalam rapat itu? Bukankah rapat besar yang akan diselenggarakan di malaman Cap Go itu memiliki arti yang penting sekali, karena di dalam rapat itu akan ditentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada ketiga orang Tiang Lo pengkhianat itu. Dan yang terpenting lagi, tentunya Pang Choo perlu bantuan dan dukungan dari Wee Liang Lo dan di samping Tiang Lo-Tiang Lo lainnya, agar Pang Choo dapat mengambil tindakan yang cepat. Dengan di samping Wee Tiang Lo tentu Pang Choo lebih mudah mengatasi ketiga orang Tiang Lo pengkhianat itu Wee Liang Tochoo mendengar saran Sam Chie Sin Kee Ranpa mengatakan suatu apapun juga. Namun akhirnya setelah ia memikirkannya agak lama, Wee Liang Tochoo mengakui jengah benarnya perkataan Sam Chie Sin Kee maka ia mengangguk. Baiklah, aku lebih baik menahan diri tidak pergi mencari orang-orang Doan itu. Jika memang kelak aku sudah berhasil mendampingi Pang Choo dalam repat besar itu, aku akan berangkat ke kota Raja untuk mencari orang-orang Doan itu guna membasmi mereka berkata Wee Liang Tochoo Sam Chie Sin Kee Girang mendengar Wee Liang Tochoo tidak bersikeras hendak menyatroni Go Chintalu dan Leng Kilumi. Dan berlega hati. Begitulah, selanjutnya mereka membicarakan rencana perjalanan mereka ke H.O.U.C.E.U. Guna menghadiri rapat besar yang akan diselenggarakan oleh partai mereka. H.O.U.C.E.U. merupakan sebuah kota yang cukup besar di dalam lingkungan Provinsi Tiatkeng dan di kota tersebutlah penempatan bala tentara Mongolia yang telah berhasil menguasai daratan Tionggoan, merupakan bagian yang paling sedikit dan berkedudukan lemah. Disebabkan pertimbangan itulah maka Yeh Luchi telah memilih H.O.U.C.E.U. di tempat berkumpul para anggota Kepang untuk hadir dalam rapat besar yang akan diselenggarakannya. Masih setengah bulan lagi waktu diselenggarakannya pertemuan atau rapat besar para pengemis dari seluruh daratan Tionggoan itu, namun di H.O.U.C.E.U. sudah terlihat banyak sekali berkeliaran para pengemis-pengemis yang berusia telah lanjut dan ubanan. Mereka semuanya berkelompok, sehingga di saat itu H.O.U.C.E.U. kebanjiran dikunjungi para pengemis. Banyak juga penduduk kota H.O.U.C.E.U. yang merasa heran dan bingung mengapa kota mereka bisa kebanjiran pengemis yang demikian banyak. Akan tetapi orang-orang Rimba Persilatan segera mengetahui tentu ada sesuatu urusan yang hendak dilakukan Kepang dengan mengumpulkan anggotanya di tempat ini. Segera juga, orang-orang Rimba Persilatan dan K.O.U.C.E.U. yang berada di sekitar daerah dan kota H.O.U.C.E.U. menaruh perhatian yang besar terhadap berkumpulnya para pengemis itu di kota H.O.U.C.E.U. Banyak yang sengaja berdatangan ke H.O.U.C.E.U. hanya khusus untuk menyaksikan keramaian. Jago-jago K.O.U.C.E.U. yang berdatangan itu dari kota Lin Kuan, Ciu Ting Kuan dan kota-kota lainnya yang berdekatan dengan H.O.C.E.U. Mereka yakin bahwa di H.O.U.C.E.U. dengan berkumpul sedemikian banyaknya pengemis-pengemis Kepang, tentu akan ada keramaian yang menarik hati. Di H.O.U.C.E.U. sebenarnya terdapat belasan rumah penginapan. Walaupun H.O.U.C.E.U. merupakan kota yang besar, akan tetapi setiap harinya rumah penginapan maupun rumah makan tidak sepenuh seperti akhir-akhir itu. Setidak-tidaknya tentu masih ada saja kamar kosong dan jika seseorang pelancongan datang ke H.O.U.C.E.U. tentu tidak kesulitan rumah penginapan. Akan tetapi beberapa hari belakangan ini banyak orang-orang yang datang dari luar H.O.U.C.E.U. ingin meminta kamar di rumah penginapan harus kecewa, karena permintaan mereka tidak bisa dipenuhi, di mana kamar-kamar di berbagai rumah penginapan yang terdapat di H.O.U.C.E.U. itu telah terisi penuh. Bahkan, banyak juga penduduk H.O.U.C.E.U. yang sengaja menyewakan rumah mereka untuk orang-orang yang tidak kebagian kamar di rumah penginapan. Keramaian yang terlihat di akhir-akhir ini di kota H.O.U.C.E.U. memang menyolok sekali. Dan ditambah dengan penuhnya pengemis yang berkeliaran keluar masuk setiap rumah penginapan maupun rumah makan sekedar meminta sedekah. Hampir seluruh penduduk H.O.U.C.E.U. menduga-duga, entah apa yang akan terjadi di H.O.U.C.E.U. dengan perubahan yang ada dan keramaian seperti itu. Pada pagi itu nampak belasan orang penunggang kuda yang memasuki H.O.U.C.E.U. Mereka merupakan orang-orang yang bertubuh tinggi besar dengan wajah yang bengis. Akan tetapi kera berpakaian mereka itu memperlihatkan mereka adalah para saudagar. Rombongan ini telah menghampiri rumah penginapan Su Kian Tiam Lau, sebuah rumah penginapan yang terbesar di kota H.O.U.C.E.U. Dan dengan gerakan yang gesit sekali semuanya telah melompat turun dari kuda masing-masing. Kera mereka turun dari kuda masing-masing memang mengherankan sekali. Mereka berpakaian sebagai saudagar, akan tetapi gerakan mereka yang gesit itu menunjukkan bahwa mereka mengerti ilmu silat. Dengan demikian membuat banyak orang yang mengawasi mereka jadi terheran-heran, terutama sekali beberapa orang Kang Owi yang terdapat di dalam rumah penginapan itu. Tanpa memperdulikan tatapan keheranan dari orang-orang itu, belasan orang saudagar tersebut telah memasuki rumah penginapan itu. Salah seorang di antara mereka telah menepuk meja dengan keras, pelayan. Pelayannya memanggilnya dengan suara yang keras dan bengis. Bergegas menyambut seorang pelayan, dengan sikap hormat dia cepat-cepat berkata, Sayang sekali kedatangan cuon-cuon terlambat, kamar sudah penuh.